Niat ada itu bisa, tapi niat tidak ada, keinginan jadi niat tentara itu tidak ada. Saya harus kuliah, begitu saya masih hajib, kuliah begini, diorang kemantan dari peramil jalan itu ya, Kodim jalan itu yang mereka pengen ini, saya punya nama. Mereka bilang, saya pendek, jadi saya tidak mau ikut, saya bilang. Tapi kita jahat kesehatan. Akhirnya itu kita ke Kodim, tes begini, saya punya kesehatan yang masih segar bagus. Akhirnya diorang bilang, ikut sampai di tes di pusat baru, selesai itu nanti jatuh dari bawah pulang, tidak apa-apa. Diorang bilang. Kalau saya tanya mereka juga, kalau saya nilus, saya niat tidak ada begini, bagaimana? Tetap saya dari pendidikan juga, saya mengharap bisa keluar, saya bilang. Tapi, diorang bilang, tidak harus ikut dulu, saya bilang. Yang bilang ini siapa? Siap dari Kodim. Kodim, woyah. Ini siswa siapa? Siap. Oh, benar, Yohanes? Yohanes, itu dia hanuk. Beli hanuk. Terus niat sekarang bagaimana? Bersenang atau tidak? Siap, sekarang niat sama, pulang. Tapi senang jadi, pakai baju loreng, rasa bagaimana? Siap, perasaan lorengnya tidak mau, saya lihat pulang. Kalau Tamius, Tamius Tabuni, waktu datang ke sini, pakai baju loreng bagaimana? Kapan tidak senangnya, itu di mana, kapannya? Hari keberapa? Waktu masuk ke sini, atau masih dari sana? Tapi setelah lulus, kan Tuhan kasih pikir jantung, lulus itu semua maksud Tuhan. Kita manusia tidak punya apa-apa, tidak tahu. Kita pemikiran, nanti kita jatuh, tapi Tuhan punya maksud untuk kita jadi tentara. Itu luar biasa, itu karunia dari Tuhan. Bagaimana? Betul tidak, Yohanes? Itu karunia dari Tuhan. Kalau kita siap-siapkan pekerjaan ini, nanti kita mau lamar pekerjaan ke mana lagi? Kita tidak dapat pekerjaan lagi. Karena ini kita sudah main, pemain-main karunia yang Tuhan berikan. Kita sudah main pekerjaan ini. Siap, kemudian begitu juga, tapi Tuhan, kalau tempat yang izinkan berarti, sudah tempus berarti dia kerjanya rajin. Kalau tempat Tuhan tidak diizinkan, kita masuk, tetap begitu. Ada yang pemalas-pemalas, ada yang mengunturkan diri, begitu. Itu menurut pendapat Yohanes? Pendapat saya. Tetapi Tuhan tidak lihat dari... Penerja Tuhan itu begitu. Tapi menurut pendapatan saya. Ini kita manusia. Siap. Ini kita manusia, biasa saja. Siap. Tetapi Tuhan itu sudah bentuk kita dari kandungan, dari ibu itu, dari dalam perut itu sudah rancangan kita dari kandungan ibumu, saya sudah tahu kamu akan jadi tentara. Siap. Kalau kita ini manusia biasa, kita tidak bisa melawan keindak Tuhan. Siap. Sudah rancangan seperti itu, saya sudah jadi tentara. Tapi keinginan dari saya, saya undurkan diri. Berarti kamu melawan keindak Tuhan? Siap. Siap. Saya tidak melawan sama Tuhan. Tapi Tuhan... Perintah Tuhan sama dengan perintah pemerintah. Pemerintah. Pemerintah wakil? Alam. Pegangan, Tamius? Siap. Pemerintah wakil pulang. Berarti kita sudah melawan berkat Tuhan ini. Sia-sia lah kita manusia. Dan nanti Tuhan tidak bisa kasih kita berkat lagi. Kita kerja memang, kerja... Kalau kita pulang, kita kerja tapi sia-sia lah saja. Nanti kita tidak bisa dapat pekerjaan lagi. Karena ini kesempatan yang Tuhan berikan ini. Bagaimana? Tabuni? Siap. Siap. Pemerintah wakil pulang. Kalau Denius, masih lanjut dong? Siap. Masih lanjut, tapi harus minta izin jalan ke orang tua dulu. Nanti kita telpon saja. Siap. Biar saya jalan saja. Dan nanti... Maksudnya kan kemarin di Wamenah kan tidak jari toh. Orang tua juga tinggal di kampung. Jadi, dong tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau saya masuk sini juga dong khawatir, dong takut. Jadi, saya harus jalan kasih penjelasan boleh. Itu dong saya mengerti. Kalau saya telpon saja itu dong masih kurang percaya begitu. Jadi, saya harus bilang orang baik-baik baru ikut. Karena nanti orang tua kalau tidak diizinkan baru saya ikut nanti itu bahagia juga. Karena maksudnya kan orang tua bilang tidak bisa baru kita ikuti lanjutkan begitu itu macam bagaimana ya. Bisa kena apa-apa begitu. Terus kalau orang tua diizinkan baru kita bikin itu jalan aman-aman. Tidak apa-apa. Dan juga harus bilang orang tua baik-baik dulu. Saya dulu bilang, saya orang tua hanya saya telepon. Saya ditelepon saya bicara. Orang tua dibiak saya telepon. Saya bicara saja tinggal telepon. Orang tua jauh di kampung. Saya bilang, bapak, mama. Saya mau jadi tentara. Lanjut. Tapi mama saya bilang lanjut, bapak saya tidak setuju. Tetapi saya tahu bahwa itu Tuhan yang perintahkan saya jadi tentara. Jadi saya lanjut saja. Dan akhirnya saya berhasil. Karena campur tangan Tuhan. Kita manusia ini tidak bisa berjalan begini karena semua itu karena Tuhan. Yang maha kuasa yang kasih kita berkat sampai kita bisa jadi pakai baju loreng ini. Saya bisa kerja, punya gaji. Bisa kasih hidup. Bisa bantu orang tua. Bantu saya punya adik-adik. Kalau saya seperti kamu. Saya kemarin ke luar. Tidak jadi tentara. Saya minta pulang. Saya tidak tahu. Saya akan jadi kerja. Kita kerja gale-gale. Got. Bikin kebun. Kita sakit. Kita harus cari uang untuk berobat. Kalau tentara kita kerja, sakit di rumah saja, gajinya tetap mereka bayar kita. Gaji jalan. Bagaimana? Tabuni. Sudah mempulang. Yang membuat Tabuni pulang kenapa? Sudah dari keinginan sendiri. Sudah dari keinginan sendiri. Sudah dari keinginan sendiri. Kuliah. Oke, baik. Kakak sudah dengar. Kalian punya isyati ini. Ini isyati itu. Siap. Sudah dengar. Sudah dengar. Selamat menikmati. P�alik. Terima kasih. Terima kasih.